Halo guys, jumpa lagi dengan saya Zia Enaldi channel Peternakan dan Pertanian Oke, video kali ini saya akan membahas tentang kandang kelinci yang minimalis ya Sangat sederhana sekali Tapi yang penting kelinci nya sehat dan gemuk ya guys Oke, yang perlu diperhatikan adalah ukuran kandang nih guys Antara tinggi dan lebarnya ya Karena disini diisi dengan jenis flame Atau flammish giant Nah ini anak-anaknya ya Maka untuk tingginya itu minimal 50-60 cm Bisa lebih ya guys Dan panjangnya bisa 70 cm Oke, karena untuk bodi atau postur tubuh flame sendiri itu besar ya guys Oke Ukuran tinggi dari tanah biasa ya guys Lebih tinggi itu lebih bagus Karena kalau hujan itu percikan airnya tidak masuk ke kandang guys Nah disini juga ada ikan ya Ini babonnya guys atau indukannya Sedang pada nyantai ya guys Dan perlu diperhatikan untuk lantainya atau bawahnya tempat pijakannya jangan terlalu renggang guys Dihawatirkan nanti kaki kelinci bisa terjepit dan berakibat fatal guys Oke guys Cukup sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, share, komen dan mohon bantuan subscribe-nya Dukung terus channel saya Terima kasih